Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok metode penelitian ilmiah. Di sini kami akan membahas tentang teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Di sini kami beranggotakan kelompok Ayu Putih Ninti, saya sendiri Halsabila, dan Havel Ridwan Maulana. Bagian pertama akan saya sampaikan sendiri yang berjudul pengertian dari teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Sejatinya ada dua cara untuk teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Di sini, satu hal yang paling penting dalam penelitian adalah proses pengumpulan data. Kesalahan dalam pengumpulan data akan analisis menjadi sulit hingga gagal karena hasil yang diperoleh menjadi salah. Setiap penelitian akan menggunakan cara pengumpulan data yang berbeda tergantung jenis penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data kualitatif berbeda dengan pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang valid agar penelitian pun dapat bermanfaat dan tidak dapat diragukan. Pengertian data kuantitatif. Menurut Dezin dan Lincoln tahun 2009, kata kualitatif menyiatkan penerapan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, identitas, atau frekuensinya. Pengertian pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif ini terbagi atas enam bagian. Yang pertama itu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu cara untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang deskriptif yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu studi kasus. Studi kasus sangat sering digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat menggali pertanyaan mengapa, bagaimana, menjadi panduan yang tepat dengan studi kasus. Hal ini karena sifat studi kasus yang mempelajari secara mendalam hingga dapat menemukan realitas yang ada. Yang ketiga yaitu biografi. Biografi merupakan studi pengalaman seorang individu yang diceritakan oleh penelitik atau ditemukan di berbagai dokumen atau arsip. Tujuannya yaitu mengungkap pengalaman menarik yang dapat mempengaruhi dan mengubah hidup seseorang. Yang ketiga yaitu fenomenologi. Itu merupakan satu pendekatan dilakukan oleh peneliti kualitatif dengan berupa untuk menangkap beberapa persoalan yang ada di masyarakat dengan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Yang kelima yaitu grounded theory. Grounded theory merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan satu set prosedur yang sistematik untuk mengembangkan satu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Metode ini dimulai dari suatu pernyataan masih kabur dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai data. Yang terakhir yaitu etnografi. Merupakan sebuah penelitian kualitatif di mana seorang peneliti menguraikan dan menapsirkan pola bersama dan belajar nilai-nilai perilaku, keyakinan, dan bahasa dari berbagai kelompok. Secara hati ya, penelitian etnografi sebagai gambaran dari masyarakat. Oke, selanjutnya itu pengertian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabelnya. Penelitian kualitatif memiliki empat jenis penelitian. Yang pertama itu penelitian survei. Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikembungkakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini. Tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel, sosiologi, dan psikologi dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan wawancara atau fusioner, dan hasil penelitian cenderung untuk menggenerasikannya. Yang kedua itu penelitian kausal komparatif. Adalah penelitian asibat-sebut akibat atau kausalita. Merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel. Dengan penelitian ini, kita dapat menentukan variabel yang mana menjadi penyebab, dan mana yang variabel menjadi akibatnya. Yang ketiga itu penelitian korelasional kuantitatif. Merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui ada tindaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel yang ada. Yang terakhir itu metode penelitian eksperimen. Adalah satu metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau pelaku terhadap variabel dependen hasil kondisi yang dihasilkan. Oke, terima kasih selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Dapal. Terima kasih banyak. Saya akan menjelaskan perihal instrumen dan teknik pengumpulan data. Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang penting di dalam langkah penelitian. Tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi. Terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap maksudnya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Walaupun telah menggunakan instrumen yang valid dan reliable, tetapi jika dalam proses penelitian tidak diperhatikan, bisa jadi data yang terkumpul adalah data yang buruk. Instrumen penelitian sendiri adalah pedoman tertulis tentang wawancara, maupun pengamatan, maupun daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara ataupun kuesioner. Dengan kata lain, pada intinya itu instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga mudah diolah. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Bila metode pengumpulan datanya adalah dev interview atau wawancara mendalam, instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka atau tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya observasi atau pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman pengamatan. Begitupun bila metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen. Instrumen penelitian telah saya sebutkan tadi adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut, data dapat dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif atau instrumen utama dalam pengumpulan datanya adalah manusia itu sendiri. Dalam penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambilnya. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini adalah seorang pewawancara. Pewawancara langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Berbeda dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, alat pengumpulan data mengacu pada satu hal yaitu dipergunakan dalam mengumpulkan data yaitu disebut questionnaire. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting. Dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara dapat dilihat dari PPT-nya. Dan jika dilihat dari setting-nya, dapat dikumpulkan pada setting alamnya atau natural setting. Dan bisa dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang sendiri adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain ataupun lewat dokumen. Selanjutnya, bisa dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuasioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan dari ketiganya. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Dayu. Oke, terima kasih. Yang pertama, teknik pengumpulan data yaitu interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dana dan keyakinan pribadi. Jenis wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengataui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karenanya, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen atau instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Jawabannya pun telah disiapkan. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape record, gambar, brosur, dan material yang lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Terus yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar pemasangan yang akan ditanyakan. Yang kedua, teknik pengumpulan data questionnaire atau angkat. Questionnaire merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara dengan cara memberi perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Questionnaire merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Ada pun beberapa prinsip penulisan questionnaire sebagai teknik pengumpulan data yaitu prinsip penulisan questionnaire. Prinsip ini menyangkut beberapa faktor yaitu isi dan tujuan pertanyaan. Bahasa yang digunakan mudah, pertanyaan tertutup, terbuka, negatif, positif. Pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengarahkan, pertanyaan panjang dan urutan pertanyaan. Yang kedua, prinsip pengukuran questionnaire yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variable yang akan diteliti. karenanya instrumen tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variable yang diukur. Instrumen yang tidak valid dan reliable bisa digunakan untuk mengumpulkan data, akan menghasilkan data yang tidak valid dan reliable pula. Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah observasi. Observasi sendiri sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan questionnaire. Menurut Sutrino Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, partisipan operasi atau observasi berperan langsung, dan non-partisipan observasi, observasi tidak berperan langsung. Dari segi instrumen yang digunakan, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknik pengumpulan data. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih saya mencapai kepada Ayu. Hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.